Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Sudara pelimpahan tahap 2 atau penyerahan barang bukti dan tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua akan dilakukan besok Rabu 5 Oktober di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penyidik tim Suspori akan menyerahkan barang bukti dan total 11 tersangka dari masing-masing yakni kasus pembunuhan berencana dan kasus perintangan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung. Kapus Pencub Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut lokasi pelimpahan tahap 2 tetap di Jakarta Selatan dan setelah proses pelimpahan tahap 2, ke-11 tersangka akan kembali dibawa ke Baris Krimpori untuk menjalani penahanan di rutan Baris Krimpori. Tetapi pada hari ini hanya penyerahan barang bukti. Secara mitrasi, tahap 2 itu adalah penyerahan barang bukti dan tersangka itu adalah besok air rebuh di Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Oke, kalau pesanannya berarti dikejari sudah pasti ya Pak? Sudah pasti, sudah pasti. 12 berkas perkara, 11 tersangka, ya kan tentu harus butuh verifikasi. Ini barang bukti untuk siap perkara yang mana, untuk tersangka yang mana. Ini kan harus butuh verifikasi. Itu yang membutuhkan waktu gitu loh. Sehingga untuk mempermudah secara administrasi besok, hari ini kita serahkan. Karena banyak barang buktinya, mungkin sedikit kan 11. Polri menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang menjerat mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Barang bukti yang dilimpahkan adalah sejumlah dokumen, pistol, peluru, dan magazin dari tersangka Ferdi Sambo dan 4 tersangka lainnya. Penyidik dan jaksa pun langsung mengecek kelengkapan barang bukti. Selanjutnya, kelima tersangka akan diserahkan kepada jaksa besok. Kelima tersangka adalah Ferdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati, Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Sementara pengadilan negeri Jakarta Selatan masih menunggu pelimpahan berkas secara resmi, perkara pembunuhan Brigadir Yosua untuk kemudian mulai mempersiapkan perkara untuk disidangkan. Tentu pengadilan negeri Jakarta Selatan harus menunggu-bulu pelimpahan secara resmi dari kejaksaan. Jelang penyerahan tersangka ke jaksa, kuasa hukum Eliezer, Roni Talapesi, mendatangi bares krim Polri untuk berkoordinasi dengan kliennya. Publik pun menanti apa yang akan diungkap Eliezer di persidangan nanti. Ketika mendatangi bares krim Polri untuk berkoordinasi dengan kliennya. Baradali Yosua, Roni Talapesi menyebut akan ada kejutan yang diperlihatkan di persidangan nanti. Sebelumnya akan menjalani pelimpahan tahap 2 yang akan digelar besok Rabu 5 Oktober. Jelang pelimpahan tahap 2 besok saudara, hari ini ada tiga tersangka kasus pembunuhan berencana. Brigadir Yosua yang menjalani tes kesehatan, salah satunya adalah Baradali Yosua yang juga sebagai saksi kunci dan justice collaborator. Pengacara Yosua menyebut akan ada kejutan yang akan diberikan kliennya dalam sidang pembunuhan Yosua Huta Barat. Mengenai kejutan ini dan bagaimana Eliezer akan membantu mengukap kasus pembunuhan Yosua di ruang sidang. Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Baradali Yosua. Sudah ada Bung Roni Talapesi dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ibu Susi Lani Ntias. Selamat malam, Bung Roni. Selamat malam, Mbak Susi. Selamat malam, Mbak Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Nitya di Kompas Malam. Saya ke Bung Roni dulu. Bung Roni, ini kejutan seperti apa yang akan diperlihatkan di persidangan nanti? Apakah fakta baru atau sesuatu yang terkait dengan perubahan kronologi yang sudah disampaikan oleh klien Anda? Ya, Mbak Ibu. Kan di sini sudah sangat jelas mengenai peran dari klien saya kan sebagai saksi nakota ataupun saksi kunci yang menjadi peranannya sangat penting karena membuka kasus ini menjadi terang. Kalau mengenai strateginya seperti apa mungkin saya belum bisa sampaikan ya. Karena itu biar nanti di pengadilan kalau saya sampaikan sekarang sudah bukan lagi hal yang surprise lagi ya. Tapi ini kita akan tetap fokus pada materi pemeriksaan, kemudian pembelaan nanti di pengadilannya. Seperti itu, Mbak Ibu. Berarti ini bukan fakta baru ya? Ini masih terkait dengan sesuatu yang sudah disampaikan terkait dengan posisi klien Anda sebagai justice collaborator? Ya, salah satunya itu, Mbak Ibu. Tapi juga kan ada hal-hal yang lainnya yang dalam proses pendampingan ini kami kan mengetahui. Nah, itu menjadi bagian dari strategi tim penasihat hukumnya ke depannya. Oke, ini menarik ketika Anda menyebut strategi untuk dipersidangkan nanti. Seperti apa strateginya? Apa yang kemudian Anda incar untuk menjadi pembelaan klien Anda di sidang nanti? Ya, Mbak Ibu. Kalau mengenai peran dari klien saya ini kan sudah sangat jelas ya. Ini kan disangkakan kan pasal 338, 340 kan disitu sudah sangat jelas dengan sengaja. Nah, dalam proses ini, peristiwa ini, saya ketika mendampingi klien saya, kami melihat bahwa tidak didapati dengan sengaja itu. Kenapa? Kalau didapati dengan sengaja itu berarti mengetahui dan menghendaki. Nah, mungkin juga dari rekan-rekan LPSK sudah melihat ya, bahwa kan syarat dari menjadi justice collaboratornya adalah mengungkap kebenaran. Dalam proses ini kan LPSK ikut mendampingi dan melihat sejauh mana klien saya ini berkata jujur kan. Dan itulah yang menjadi catatan penting buat kami nanti di pengadilan itu. Tapi kalau mengenai seperti apa strateginya tentunya kita akan siapkan juga mengenai alih-alih yang akan kita hadirkan dan juga mengenai saksi-saksi yang meringankan kan. Tapi belum saya bisa sampaikan malam ini, Mbak Ibu. Saya ke Mbak Susi kalau begitu, ketika LPSK kemudian menerima Eliezer sebagai justice collaborator, pertimbangannya tentu jelas, tapi bisa ingatkan kami kembali bahwa ketika Anda mendampingi Eliezer di persidangan nanti, perlindungan seperti apa kemudian yang direncanakan? Ya, yang pasti pertama kita siapkan perlindungan secara khusus ya, karena rencananya Richard akan hadir secara offline, karena yang bersangkutan sudah siap menghadapi persidangan ini, sehingga kami akan siapkan perlindungan fisik yang secara khusus kepada Richard, nanti pekerja sama tentu saja dengan Polri terkait dengan hal ini. Terus kemudian juga kita siapkan Richard lagi secara mental maupun psikisnya ya. Yang terakhir, yang pasti kita juga siapkan kesiapan dia ketika menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan baik oleh kuasa hukum yang akan dihadapi, terus kemudian majelis hakim maupun jaksa penuntut umum. Terakhir, ketika bertemu hari ini, Bung Rony, kondisinya bagaimana? Kan sudah tes kesehatan, kalau LPSK bilang harus memberikan pengawasan perlindungan dari segi psikis juga, mental juga, kondisi fisik juga, bagaimana kondisi klien Anda tadi? Ya, per hari ini saya mendampingi Baradae, saya lihat bahwa kesiapan dari klien saya ini sudah siap ya. Terus kemudian tadi kan dilakukan pengecekan kesehatan juga, semuanya berjalan baik dan kondisi klien saya sehat. Dan tadi juga kita berbicara mengenai persiapan untuk besok tahap dua bahwa prinsipnya adalah dalam mencari keadilan, klien saya siap untuk menghadapi persidangan ke depannya. Nah, kita lihat juga kan dari proses pemberkasan dari kejaksaan juga kan berjalan dengan baik. Kami melihat ini kerja kejaksaan juga secara profesional dan juga dari tim penyidikan juga berjalan lancar. Dan harapan kita adalah supaya sudah tidak lama lagi langsung masuk ke persidangan ya. Supaya nanti kita akan pembuktian di pengadilan untuk pembelaan klien kami. Berarti klien Anda masih konsisten ya dengan keterangan, dengan perubahan keterangan yang terakhir ya? Belum ada yang berubah? Tidak ada yang berubah. Tidak akan berubah? Tidak akan berubah, Pak. Oke, ini menarik. Saya ke Mbak Susi terlebih dahulu. Mbak Susi, kalau tadi Bung Rodi bilang tidak akan ada yang berubah, Bagaimana kemudian LPSK memasihkan bahwa nanti peran Eliezer sebagai justice collaborator ini peran yang sangat penting? Bagaimana LPSK memasihkan hal ini? Yang pertama, yang pasti meyakinkan Richard untuk tetap konsisten kepada kesaksian yang telah diberikan sebelumnya. Mengungkap malah kalau perlu, kalau ada fakta-fakta baru yang dia ingat gitu ya, yang menguatkan dari kesaksian sebelumnya, itu jauh lebih bagus lagi gitu ya. Maksudnya yang baru diingat, artinya ada yang baru terungkap gitu ya? Iya, bisa saja seperti itu kan. Kadang kita juga secara manusia juga mungkin ada yang terlupa, terlewat, dan sebagainya. Itu yang mungkin akan kita dorong ya bersama dengan Mas Roni ya. Tadi juga saya sempat bicara pagi dengan Mas Richard, bahwa memang siap secara lahir batin gitu ya untuk menghadapi sidang ini. Tetapi yang kami pastikan adalah bahwa kesaksiannya itu tidak berubah, seperti tadi jaminan dari Mas Roni, tidak akan berubah gitu ya. Nah itu yang kami pastikan, terus kemudian semakin menguatkan bahwa dialah yang pertama kali mengungkap kasus ini, bahwa ini memang kasus pidana, bukan menembak-menembak seperti yang awal cerita terungkap di media itu. Jadi itu yang kami tekankan supaya unsur-unsur pidana yang akan digali oleh JPU terkait dengan kasus ini bisa terungkap dan siapa pelaku. Siapa pelaku, itu yang menjadi pertanyaan bagaimana kemudian nanti Bu Roni akan memastikan ini terungkap di persidangan, kita akan bahas usai jeda. Bu Roni, Mbak Susi masih tetap bersama kami di Kompas TV, kita akan kembali setelah jeda saat lagi. Terima kasih telah menonton!